hai hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau hari ini saya mau bikin nasi kuning abon ini biasa dijual per porsi seperti ini bervariasi ada 5000 ada 10.000 sama telur rasanya enak Oke sekarang kita ke cara-cara membuatnya let's go pertama-tama yang harus kita siapkan adalah ikan satu ekor ikan tongkol kita rebus lalu kita susur seperti ini bumbu-bumbunya bawang putih jahe kemiri sama kunyit ini sudah saya haluskan ya saya blender ini bumbu untuk nasi kuning santannya kita larutkan ke dalam air sesuai berapa yang kita beras yang kita masak segitu juga air yang kita siapkan dan satu bahan lagi yang lupa saya still yaitu bihun ya bihunnya nanti jadi kita goreng sekarang kita masak aku ikan abonnya dulu ya ini udah bawang merah terus bumbunya bumbunya itu satu terdiri dari jahe bawang putih bawang merah cabai sedikit sama itu penyedap rasa garam kita masak kita beri penyedap rasa ladaku kita aduk lagi tuh kita masak ikannya kita tuang ikannya yang sudah disuruh-suruh tadi lalu kita aduk kita aduk sampai matang maaf disini saya lalu sempat video masak sampai matang seperti ini saja lalu kita ke proses penggorengan bihun nah ini bihun kita goreng lain-lain makai bihun basah ya bihun direndam udah udah masak semuanya bihun lalu kita hancurkan kecil-kecil seperti ini kita tekan-tekan aja sama sendok dia gampang mudah patah lalu kita campur ke ikan abon tadi kita aduk kita campur sampai tercampur antara bihun ini sama ikan abon yang kita masak tadi kita campur yuk nah udah sekarang kita ke cara memasak nasi kuningnya ya santannya kita tuang ke wajan lalu bumbunya kita aduk kita aduk kita beri jahe yang puas serai ya lalu kita aduk kita beri garam sedikit terus sama penyedap rasa aduk sampai mendidih sampai agak berminyak sedikit lalu berasnya kita tuang oke lalu kita aduk sampai airnya menyusut kita aduk-aduk lagi guys enaknya nasi kuning itu tergantung dari santannya santannya kental nasi kuningnya mantap sama bumbu-bumbunya ya nah ini dia udah airnya udah menyusut sekarang kita pindah ke wajan ke panci kita kukus kita masak seperti memasak nasi pada umumnya sekarang udah masak eh kita beri abon yang kita masak tadi ada atas nasi kuningnya lalu kita beri bawang goreng dan kita nikmati tadaaa nasi kuningnya udah jadi bisa juga kita pakai bihun basa ya bihun yang direndam kalau ini kan digoreng ini seperti ini ini jadi enak kita makan di daun pisang ini jualnya per porsi seperti ini bervariasi sampai oke sampai disini dulu video saya terima kasih sudah menonton channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah